8 pasangan tidak resmi digelandang ke kantor Satpol PP Pati setelah terjaring razia tempat kos di kawasan Patikota oleh personil gabungan yang dipimpin Satpol PP Pati. Pasangan tidak resmi terjaring razia di 5 titik tempat kos, yakni 4 tempat kos di Duku Salian Kelurahan Patilor dan 1 tempat kos berada di Randu Kuning. Mirisnya dari 8 pasangan tidak resmi itu, petugas gabungan menemukan muda-mudi asyik berduaan di dalam kamar kos yang salah satunya mengantongi identitas sebagai pelajar di salah satu sekolah Islam yang ada di Pati. Kemudian pelajar perempuan tersebut dibawa ke kantor dan diberikan pembinaan. Selain menjaring pasangan tidak resmi, petugas juga membawa penghuni kamar kos yang tidak mengantongi identitas. Untuk menindaklanjutinya, petugas telah memberikan teguran kepada pemilik kos untuk mengawasi penghuni. Selanjutnya, teguran dilayangkan kepada Kades dan Camat untuk segera ditindaklanjuti. Siang sore hari ini kami dari Satpol bersama dengan Muspika Kejamatan Padi melakukan operasi berkos-kosan dalam rangka penegaan perda 8-2013 tentang penyelagaan keparepastaan juga untuk menciptakan kenyamaran di lingkungan masing-masing dalam rangka penyelagaan tibung teramas di lingkungan masyarakat. Sore ini tadi kami ada 5 tempat kos yang kami datangi dan hasilnya ada 8 pasangan yang tidak mempunyai bukti nikah secara resmi terdapat dalam satu kamar dan ada 4 orang yang kedapatan tidak mempunyai identitas. Masyarakat diminta untuk proaktif mengamati pergaulan di tempat kos karena jika ada indikasi meresahkan, maka masyarakat bisa segera melaporkan.